Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membentuk tim kajian dan advokasi terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh dan butir-butir perdamaian antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Tip ini dibentuk karena isi perjanjian damai MOU Helsinki belum semuanya dijalankan. Ketua DPR Aceh Sulaiman dalam kooperensi persnya di gedung DPR Aceh selasa pagi menjelaskan tim kajian dan advokasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini nantinya akan fokus pada aspek kewenangan Aceh dan pendapatan Aceh. Tim ini terdiri dari tenaga ahli praktisi dan akademisi dari berbagai universitas di Aceh seperti UNSIAH, WIN Araniri, dan UNIMAL. Kajian akademis ini dilakukan berdasarkan data sampling yang diperoleh di lapangan mencakup 9 kopaten kota di Aceh. Ia menambahkan output yang diinginkan dalam pembentukan tim ini adalah hasil kajian dalam bentuk naskah akademik yang terdiri dari buku. Buku pertama yaitu tentang kajian normatif dan konseptual MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 dan buku kedua tentang implementasi dan implikasi dari MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh 2006 terhadap perdamaian dan kesejahteraan bagi Aceh. Menurut politisi partai Aceh ini, hasilnya akan menjadi bahan advokasi politik, hukum, sosial, dan budaya dalam rangka keberlanjutan perdamaian antara pemerintah RI dan rakyat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Kajian ini akan menjadi bukti sejarah hasil komitmen penyelesaian konflik Aceh melalui perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Dalam kenyataannya setelah lebih dari 13 tahun MOU Helsinki mulai 2005 sampai dengan 2018 dan 12 tahun Undang-Undang Pemerintahan Aceh mulai 2006 sampai dengan 2018 masih banyak terdapat kendala dan hambatan dalam penerapan UUPA sebagai sebuah resolusi konflik yang berkelanjutan dan bermartabat bagi summa masyarakat Aceh. Dia menjelaskan kendala dan hambatan ini sebenarnya sudah diprediksikan sejak awal oleh tim perumus RUUPA dari Aceh dan telah diutarakan pada pemerintah RI melalui wakil presiden M. Yusuf Kala menjelang pengesahan RUUPA oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI 15 Agustus 2006. Namun ketika itu wakil presiden RI meminta agar tim Aceh menerima saja dulu UUPA ini. Jika nanti suatu saat ada perlu dikoreksi dan dianggap bermasalah akan diperbaiki kembali oleh pemerintah RI. Tim Aceh ketika itu kata Sulaiman setelah berkonsultasi dengan pemerintah Gerakan Aceh Merdeka sebagai salah satu pihak pendatanganan perjanjian MOU Helsinki yang menilai bahwa perjanjian damai antara pemerintah RI masih sangat rentan dan rapuh. Karena beberapa kelangan di pusat juga terlihat tidak sepenuhnya menyetujui komitmen yang telah dibuat oleh pihak GAM dengan pemerintah RI saat itu. Saat itu lanjut Sulaiman lagi, pimpinan GAM berketetapan kuat bahwa perdamaian Aceh harus segera hadir dan dinikmati oleh seluruh rakyat Aceh dan mengatakan akan menunggu komitmen berikutnya dari pemerintah RI guna pemenuhan hasil klausul perjanjian yang telah disepakati dalam MOU Helsinki di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, DPRA membentuk sebuah tim yang diberi nama Tim Kajian dan Advokasi MOU Helsinki 2005 dan Undang-Undang PA No.11 Tahun 2006 yang berfokus pada aspek kewenangan-kewenangan Aceh dan pendapatan Aceh. Senada itu Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Azhari Cage menyebutkan tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk mengkaji konsistensi norma-norma dalam konteks hukum, ketatanegaraan secara umum di Indonesia maupun internasional, mengertian gramatikal dari teks MOU Helsinki secara historis dan sosiologis serta tingkat implementasi dan implikasi dari MOU Helsinki dan UU PA No.11 2006 selama 13 tahun mulai 2005-2018 dalam konteks perjanjian damai antara Aceh dan pemerintah Republik Indonesia. Tujuan ketiga kata Azhari yaitu untuk menemukan dan memformulasikan kebijakan-kebijakan unik menyelesaikan hambatan baru untuk menyelesaikan hambatan dari pelaksanaan MOU Helsinki dan UU PA No.11 2006 dalam rangka mewujudkan jiwa dan semangat perdamaian berkelanjutan. Selanjutnya agar secara berkesenambungan mendorong kedua pihak untuk konsisten melaksanakan butir-butir komitmen perjanjian damai MOU Helsinki dan UU PA No.11 2006 dalam rangka semangat perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Dalam hal ini tujuan kepada tim ini adalah untuk melakukan kajian untuk advokasi, kajian tersebut nanti akan menjadi bahan baik bagi DPR sendiri, pemerintah Aceh sendiri dan juga untuk pemerintah pusat dan juga bagi perunding perdamaian termasuk yang memformulasikan yaitu CMI karena selama ini banyak kendala dalam hal perjalanan UU PA yang telah mencapai 13 tahun yaitu tukar tidak suka, mau tidak mau, yang dari UU PA yang baru berjalan cuma tiga baru yang pertama adalah dana usus, yang kedua adalah lembaga wali negro, yang ketiga adalah partai lokal selebih dari itu semuanya tidak berjalan termasuk bendera, lambang, penangan, migas, pertanahan, batas Aceh ini kan tidak berjalan, maka ketika ini sudah berjalan 13 tahun perlu kita evaluasi perlu kita lakukan langkah-langkah untuk mengadvokasi di mana kendalanya, apa yang terjadi dan juga kita untuk mempelajari daripada mantan-mantan perunding juga untuk kita terima masukan daripada seluruh stakeholder yang ada di Aceh dari akademisi, dari tokoh masyarakat, dari pelaku politik tujuannya adalah untuk berjalannya UU PA, berjalannya MOU sesuai dengan seperti komitmen sesuai seperti perjanjian yang telah tertuang dan UU PA juga jangan berjalan seperti setengah-setengah hari ini pemerintah Republik Indonesia telah membuat undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh bukan undang-undang Aceh, tapi undang-undang pemerintah Indonesia nomor 11 tahun 2006 yang seharusnya harus mereka jalankan secara tuntas kalau tidak mereka jalankan secara tuntas sama dengan itu pelanggaran terhadap undang-undang yang mereka buat